Halo guys, balik lagi ya Jadi disini aku kan ngasih Guit Tutorial apapun itu sebutannya Untuk Skolhati Karena nanti kalian akan Dapat gratis Holy Relic Toner Dan ini Guit Paling aman Frayer bisa 1 per 6 guys Frayer bisa 1 per 6 Karena aku udah nyoba Akun Jokian di CC Box 4 juta Dengan Frayer 1 per 6 Tapi dia Buildingnya proper Itu dia bisa kelar guys Jadi ya sangat menarik Kita akan langsung masuk ke Guitnya aja Ini bisa kalian ikuti Kalian ikuti aja cara-cara polanya gimana Akanku kasih tau step by step Disini Makenya itu Toner Red Yang udah Holy Relic Jadi ini timnya Holy Relic ya guys Jadi kalau misalnya Kalian belum Holy Relic Kalian tunggu aja tuh 14 hari Sampai dapat Holy Relic gratis gitu ya Dan disini Sangat-sangat direkomendasikan Connectionnya itu Pakai Tarmiel Red gitu ya Karena kalau misalnya Kalian pakai Tarmiel Blue Itu susahnya minta ampun bro Aku tuh Kalau tau di live aku Yoke gitu kan Akunnya itu kan Tarmiel Red kan Jadi pakai Tarmiel Blue Dan itu sangat-sangat Susahnya minta ampun gitu Gampang kali mati Ngulang Terehat Terehat Ya bagi kita yang udah Lama main Itu oke gitu Tantangan Tapi bagi yang Baru-baru main gitu Baru-baru Belajar sekolah hati Itu kan sangat resep sekali Sampai emosi gitu ya guys ya Saya pun bener emosi juga gitu Disini TM TM pakai Ini ya Sariel ya Connectionnya ya Jadi ini wajib pakai Sariel ya Karena kan Untuk meningkatkan Demasi TM Burnhilde pakai Margaret Kalau misalnya Margaret Kalian belum 6x6 Kalian masih pakai Opsi yang Ultinya 6x6 Taruhkan di Burnhilde Begitu juga ke Frayer gitu ya Jadi kita lihat dulu Disini Untuk gear-gearnya Disini Toner pakai Attack Critical Resist ya Ini start dasar Semua guys Tapi ini udah mentok Semua Ini akun Sengaja ku cari Yang CC nya tinggi Supaya Ngasih Guidenya itu Gampang guys Kalau misalnya CC box Yang 4 juta Power levelnya itu 371.371 Jadi bisa gitu Karena udah Kubawa live juga gitu ya Dan disini Semua Basic ya guys Di tengahnya ini Pakai dev Pakai dev Karena kok untuk Temiknya gini Ini pakai dev Lebih prepare gitu Entah kalian Memakai critical Resist juga Oke Tapi aku nyeraninya Dev gitu ya Dan ini semua Start dasar ya Attack critical Damage Untuk semua Kayak Burnhilde Frayer TM Dan Toner itu Attack critical Resist Untuk connectionnya Thermal Red Gear nya itu HP def Serial attack Critical Damage Margaret Attack Critical Damage Dan Duan Attack Critical Damage Disini Kita Lihat Untuk kostumnya Kostumnya ini Kalau bisa Selalu kubilang Kostum itu harus full Guys Karena ini Kunci untuk Main Skolhati Jadi kalian fullkan aja Di bagian attack Sama di Kepalanya Kalau bisa Labah Oke Baru untuk Meliodas TM Sudah Pastilah Untuk Burnhilde Untuk bagian Tengahnya Tidak Diapai Tapi Atasnya Sama Kepalanya Sudah Diapai Frayer Juga Dimentokkan Karena Frayer Itu adalah Hunci Disini Pakai 3 per 6 Frayer 3 per 6 Toner 4 per 6 Sorry TM 4 per 6 Dan Brunhilde 6 per 6 Jadi ini Sangat-sangat Rekomendasi Aman Karena Kalau kalian mau Lebih cepat Pakainya itu Skadi Holy Relic Dan ini Agak lama Dan jangan lupa Pakai Artifat Rusa Itu wajib Kita akan Langsung Masuk Ke Gameplay Saja Cek it out Gila Youtuber Langkah pertama Ini Floor P1 Dan Ini Nanti Akan Dinerf Sekolah Hati Dinerf Jadi Dinerf Dinerf Dari yang Kubaca Di Lantai 1 P3 Tidak ada Damage Cap Jadi Lebih Gampang Seperti Biasa Kita Gunakan Ini Dulu Kenapa Gunakan Putih Karena Damage Putih Sama Damage Yang Warna Ini Ungu Itu Lebih Gede Damage Yang Ini Baru Gunakan Burn Hilde Dua Kali Jadi Kita Disini Untuk Healnya Kita Bergantung Dari Holy Relic Tonar Plus Ultinya Brown Heal D Brown Heal D Kalau Misalnya Masuk Semua Pasifnya Tonar Sama Pasifnya Si Fryer Itu Damagenya Monster Monster Guys Warna 16.000 Tapi Baik Ini Full Building Jadi Kalau Misalnya Kalian Yang Tidak Full Building Mungkin Agak Beda Untuk Damagenya Kenapa Aku pakai Yang Gini Karena Supaya Cepat Ini Ulangnya Lumayan Disini Sayangnya Kita Tidak Mendapatkan Skill Tonar Jadi Kita Tidak Apa Kita Pakai Satu Kalau Misalnya Dapat Pakai Satu Ini Wajib Dipakai Kalau RNG Kalian Bagus Disini Kalian Pakai Skill TM Dan Kalau RNG Kalian Tidak Bagus Salah Satu Caranya Kalian Berharap Mahapusan Stand Dari Frayer Atau Tonar Jadi Di Term Pertama Disimpan RNG Misalnya RNG Kalian Jelek Yang Dua Disimpan Kalian Pakai Skill Yang Lain Tapi Ingat Selalu Gunakan Dua Skill Single Target Untuk Nge-push Si Si Siapa Ini Namanya Melodas Tm 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 Jadi Caranya Itu Supaya Nge-push Pasif Untuk Pengurangan Damage Seperti Seperti Yang Kalian Tau Damage Sangat Monster Disini Dan Ini Agak Beda Gameplay Kalau Misalnya Kalian Pakai Skadi Atau Pakai Tim Patins Sekarang Kita Nyerang Si Hitam Disini Kita Nyerang Putih Malah Kebalikannya Nah Disini Karena Lumayan Lumayan Dajal Duga Jadi Kita Gunakan Ulti Brun Hilde Pakai Aja Guys Gak Masalah Kita Pakai Oke Kita Pake Yang Penting Dia Kita Pakai Aja Dan Ini Skilang Ini Sebenarnya Bisa Kalian Pakai Juga Karena Di Nanti Ini Kita Lebih Mementingkan AOE Daripada Single Target Jadi Kita Pakai Single Target CTM Juga Gak Masalah Guys Ya Ini Tutorial Yang Sangat Sangat Oke Gitu Itu Kalian Bisa Belajar Juga Tadi Misalnya Kita Menggunakan Lebih Banyak Lagi Mungkin Kalian Bisa Mengetahui Apa Damage Damage Yang Dihasilkan Oleh Akun Kalian Jadi Pengalaman Kita Gak Tau Berapa Damage Yang Dihasilkan Dari Single Target Sekian Tapi Itulah Pengalaman Kalian Ulang 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 Kalian Dapat Feeling Dari Akun Kalian Sendiri Dan Disini Sama Seperti Biasa Cuma Disini Kita Gunakan Ini Skill Ini Dulu Untuk Ngetrigger Baru Geser Brunhildenya Supaya Brunhildenya Multi Jadi Intinya Kalian Lumayan Bergantung Sama Brunhildenya Cuma Bedanya Kalau Misalnya Kalian Mau Bagus Apalagi Dengan CC Kalian Yang Rendah Kalau Misalnya Kalian Dapat Pasif Kayak Gini Kalian Ulang Aja Karena Disini Pengurangan Critical Resist Dan Critical Death Kenapa Aku Bilang Ulang Itu Nanti Serangan Bossnya Itu Pedas Sekali Bisa Kritikal Seperti Yang Kalian Ketahui Kalau Misalnya Si Serigala Ini Kritikal Demons Itu Bisa Ratusan Ribu Jadi Lebih Khusarankan Walaupun Kalian Pakai Tim Gini Ini Diulang Aja Kecuali Kalau Misalnya Kalian Udah Sepuh Dan Aku Tahu Kenapa Orang Sepuh Nonton Video Ini Cuma Misalnya Kalian Udah Sepuh Building Benar Kalian Gak Gak Pake Pasif Seperti Ini Cuman Ini Akan Keulang Sampai Kita Dapat Pasif Yang Gak Seperti Ini Oke Guys Kita Akan Skip Sampai Aku Dapat Pasif Halo Guys Jadi Kita Tengok Duk 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 Jadi Ini Kita Dapat Pasif Critical Damage Diri Sendiri Meningkat 10% Setiap Ultimate Move Jauh Diri Sendiri Menurun 1 Point Jadi Kalau Misalnya Just Ulti Setiap Musuh Menurun 1 Point Critical Damage Meningkat Disini Lanjut Aja Disini Bedanya Sama Yang Sebelum 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 Kita Pakai Tim Petit Sama Tim Yang Apa Namanya Tim Si Skadi Itu Kita Bunuh Serigala Hitam Ini Tapi Misalnya Tim Kayak Gini Dan Sebenarnya Skadi Bunuh Itu Harus Putih Dulu Guys Tapi Disini Harus Mati Bersama Sama Cuma Nanti Di Floor Kedua Itu Kalian Wajib Bunuh Serigala Putih Jadi Kita Pakai Aja Aoe Baru Kita Balance Aja Nyerang Hitam Dan Ini Seperti tadi Gue bilang Kalian Harus Nyimpan Ultinya Si Apa Aoe Si TM Disini Karena Ini Harus Mati Bersama Cuma Nanti Di Nerf Cuma Sekarang Dia Tidak Bisa Tetap Harus Mati Bersama Dan Inilah Salah Satu Caranya Gitu Oke Kita Tengok Disini Tuh Kan Sementara Kan Damage Damage Si Si Ini Ke Si Ah Ini Damage Apa Namanya Damage Si Anjing Hitam Itu Kan Sebenarnya Gak Gede Gede Banget Gitu Dan Disini Karena Kita Gak Dapat Skill Toner Sayang Sekali Kita Seperti Biasa Kita Gunakan Dula Aoe Udah Kita Gunakan Aoe Gunakan Skill Tembak Dulu Sekali Karena Darah Si Ini Yang Ada Damage Cap Si Serigala Putih Jadi Kita Gunakan Sekali Disini Baru Kita Aoe Dan Kita Finishing Gitu Jadi Kalian Harus Feeling Gitu Kan Disini Kita Supaya Total Itunya Sama Gitu Kan Tengok Disini Gak Mati Langsung Ya Ini Apa Sudah Dinef Sebelumnya 157 Tapi Seperti Itu Disini Kalau Misalnya Kalian Tadi Dapat Dapat Apa Namanya Dapat Skill Si Toner Kalian Tumbuk Aja Pakai Skill Toner Sampai Dia Lifestyle Gitu Ya Jadi Seperti Itu Guys Ya Sebenarnya Gampang Gak Gampang Masuk Kita Masuk Ke Floor Kedua Langsung Ya Aduh Soalnya Misalnya Toner Gini Ya Itu Tadi Ya Kalau Misalnya Kalian Bilang Fryer 1.6 Mustahil Dengan Demik Gini Kalian Salah Besarlah Soalnya Di live streaming Udah Udah Dicoba Ya Dan Kalian Kita Ngelihat Sama-sama Kalau Misalnya Bisa Gitu Disini Kita Harus Feeling Juga Guys Tengok Itu Kadang Bossnya Ngasih 3 damage Bisa Single target Bisa Apa Kalau Misalnya Kalian Kena Serang Dan Darah Si Toner Di Bawah 30% Itu Pas lagi Kalian Turn Keduanya Nggak Nyerang Gitu Kan Ya Kalian Wajib Ngulang Gitu Disini Karena Itu Tadi Ngulang Karena Kalian Lihat Nggak Dapat Skillnya Si Toner Jadi Toner Ini Darah 70% Seperti Biasa Beda Sama Di Floor Pertama Floor Kedua Kita Harus Nyerang Si Hitam Kenapa Seperti Itu Misalnya Kita Nyerang Si Putih Itu Akan Patins Karena Def Nya Itu Bulu Kuduk Gitu Kalian Tengok Aja Def Nya Berapa 36.000 Toner Ini 19.000 Repet Suga Disini Dada Mulai Halot Nah 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 Kita Lihat Apakah Aduh RNG Ya Ini Mau Kita Harus Gunakan Skillnya Si Toner Karena RNG Itu Nggak Mendukung Disini Misalnya Kalian Dapat Skill Toner Disini Kalian Bisa Survive Atau Bertahan Satu Turn Lagi Tapi Karena Disini Aku Nggak Dapat Toner Dan Kita Lihat Ya Kita Langsung Bar Bar Aja Gitu Ya Jadi Disini Itu Lagi Tetap Bergantung Pada Detonat Si Brunhilde Gitu Disini Kita Akan Nyerang Ya Sebenarnya Kita Kita Gunakan Ini Satu Baru Gunakan Si Detonat Dulu Kenapa Seperti Itu Untuk Mentrigger Pasif Nya Si TM Gitu Supaya Damage Itu Bisa Damage Mentok Gitu Jadi Seperti Itu Setelah Itu 260 000 Ada Gak Kretikal Kita Pakai Dulu Si Brunhilde Ini Gak Tau Mati Apa Enggak Semoga Mati Ya Mati Ya Seperti Itu Ya Kalau Misalnya Tadi Kalian Ada Skill Si Toner Kalian Pakai Aja Dulu Nah Seperti Biasa Disini Lumayan Dan Kita Pakai Satu Disini Kita Gunakan Skill Toner Kita Gunakan Ini Baru Kita Gunakan Ini Kenapa Seperti Itu Karena RNG Agak Bulukan Disitu Kalau Kalian Perhatikan Disitu Dia Nanti Ada Ngasih Non Recovery Dan Semoga Non Recovery Bintang 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 Jadi Sudah Pasti Pedas Non Recovery Dan Disini Si Frey Itu Kena Pengurangan Relative Attack Makanya Kalau Kalian Tengok Lumayan Rendah Nah Disini Kan Bulu Kudu RNG Nya Kayak Dajal Tengok RNG Nya Dispam Yang Apa Namanya Yang Gak Penting Penting Gitu Ini Yang Yang Bermasalah Nanti Jujur Ini Yang Bermasalah Nanti Pas lagi Di floor Selanjutnya Karena Di floor Selanjutnya Pasti Gak 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 Tengok Apakah Mati Kalau Nggak Kita Harus Pakai Teori Rauronte Apa Teori Rauronte Keluar Masuk Lagi Sampai Mendapatkan Komposisi Yang Pas Untuk Membunuh Si Serigala Hitam Gitu Ya Tengok Boom Nah Itu Misalnya Kalian Tadi Ultinya 1 per 6 Itu Gak Akan Segede Itu Gak Ini Karena 4 per 6 Kenapa Seperti Itu Supaya Cepet Gak Karena Bikin Tutorial Lama Sambil Ngomong Ini Lama Beda Misalnya Pengaplikasian Sendiri Nah Disini Kalau Misalnya Kalian Dapat Tanda Tumbuk Ini Gak Masalah Ini Bukan Pakai Tim Yang Lain Oke Disini Seperti Biasa RNG Kayak Dajjal RNG Disini Kita Harus Ngebunuh Si Kawan Ini Serigala Putih Jangan Serigala Hitam Oke Ini RNG Semoga Mati Kita Pakai Ini Dulu Ultikan Gini Semoga Mati Kalau Misalnya Dia Mati Kita Bisa Survive Karena Aku Gak Tahu Damagenya Kan Kayaknya Gak Mati Situ Kayaknya Masih Ada Sisa Sikit Sikit Ayo Mati Nah Mati Disini Bunuh Putih Dulu Gak Apa Kita Kena Freeze Segala Macem Itu Damagenya Akan Kecil Beda Misalnya Tadi Kita Biarkan Si Putih Hidup Itu Dia Akan Ngasih Damage Bless Itu Tambahan Damage Kalau Misalnya Kita Kena Ignite Dan Itu AOE Semua Itu Pedas Minta Ampun Jadi Jangan Samakan Tim Ini Sama Tim Patins Kita Harus Bunuh Hitam Dulu Supaya Gak Kena Dibuff Supaya Gak Kena Segala Macem Tapi Kok Ini Serang Aja Gitu Dan Sini Kita Pake Aja Brun Hilde Semoga Mati Karena Ya Seperti Itu Tunggak Kertikal Pula Kayaknya Gak Mati Sisi Kayaknya Dada Restoration Tadi Misalnya Si TM Kretikal Sudah Mati Gak Masalah Kita Akan Gunakan Skill Toner Tetap Gunakan Skill Toner Karena Supaya Bisa Ngelasih Tuh Damagenya Kecil Walaupun Kita Disini Kena Potion Sama Black Tapi Dia Udah Mati Disini Kita Pake Aja Baru Kita Pake Kita Pake Seharusnya Mati Tapi Gak Kita Gunakan Ini Dulu Satu Kita Gunakan Dua Kita Gunakan Tiga Baru Kita Bunuh Dia Tidak Feeling Itu Penting Yang penting Toner Hidup Banyak Darah Di Floor Selanjut Oh Damagenya Kecil Ini Gak Bisa Nih Tidak Lihat Dulu Kalau Salah Salah Kita Teori Rauronte Tiga Oke Teori Rauronte Seperti Yang Kupilang Teori Rauronte Itu Gimana Bang Ulang Ulangan Halo guys Jadi Ini Kita Pake Teori Rauronte Aja Karena Disini Damage Ini Yang Bisa Bisa Menghasilkan Damage Cap Jadi Kita Pake Gini Toner Kok Udah Di Atas 90% Udah Paten Di Kampung Kampung Udah Resurrection Toner Udah Di Atas 90% Jadi Oke Di Kampung Kampung Kita Finishing Jadi Seperti itu Untuk Floor Kedua Kita Langsung Floor Ketiga Kalau Misalnya Kalian Dapat Dua Pasif Yang Lain Kayak Pasif Debuff Pasif Debuff Atau Pasif Yang Lain Itu Gak Masalah Dengan Team Kayak Gini Kita Langsung Masuk Ke Floor Ketiga Oke Guys Ini Floor Ketiga Jadi Untuk Floor Ketiga Ini Cara Gameplay Pun Sama Kalian Tau Lah Cara Mentrigger Pasif Nya Si Skadi Jadi Kalau Misalnya Mentrigger Pasif Skadi Sepertinya Gak perlu Kau Ajarin Gimana Caranya Ya Intinya Tiga Single Target Baru Damage Apa Namanya Skill Keempat Nya Itu Akan Aktif Si Skadi Nya Jadi Damage Power Strike Yang Seperti Kalian Tau Damagenya Sangat Monster Power Strike Jadi Seperti Itu Cara Nya Gampang Lah Ya Kita Lihat Dulu Disini Kita Lihat Oke Disini RNG Busuk Juga Jadi Ini Karena RNG Busuk Sebentar RNG Bagus Cuma Kita Lihat Dulu Kita Lihat Apakah Bagus Kita Gunakan Disini Sorry Tadi Ada Ngechat Disini Kita Gunakan Pertama Kita Gunakan Seperti Biasa Skill Toner Baru Karena Dia Komposisinya Seperti Gini Kita Harus Membuat Lega Set Kita Lega Gitu Apa Nih Kart Kita Jadi Seperti Kalian Tau Komposisi Gini Kita Gunakan Ini Kita Gunakan Seperti Ini Supaya Lega Lega Artian Supaya Ruang Itu Banyak Disini Tricky Kalau Misalnya Tidak Dapat Penghapusan Stand Kalian Harus Ulang Karena Itu Akan Sangat Merugikan Dan Berlaku Jadi Kita Gunakan Stand Jadi Kita Pakai Burn Hilde Ya Ulti Nah Kalau Kalian Tidak Dapat Stand Kalian Wajib Ulang Di Khusus Di Floor Ketiga Kenapa Aku Belang Seperti Itu Karena Stand Itu Ada Taunting Jadi Kita Hapus Dulu Kita Gunakan Ulti Gini Dan Ini Tidak Mati Kena Ulti Cuma Kita Lihat Dulu Kalau Tidak Mati Apa Jawabannya Rawarontek Lagi Lihat Apakah Mati Kalau Tidak Mati Kita Rawa Rontek Lagi Apakah Mati Minta Dua Pierce Seperti Dia Mati Jadi Seperti Itu Nah Disini Kita Lihat Range Lumayan Dan Kita Lihat Disini Ada Debuff Debuff Kalau Misalnya Lihat Antara Ketiga Hero Ini Ada Yang Kena Debuff Debuff Itu Dissolve Ini Kalian wajib Menggunakan Ultinya Karena Percuma Juga Gak Kalian Gunakan Dia Kan Hilang Gitu Apa Namanya Ultinya Akan Hilang Gitu Jadi Akan Lebih Bijak Kalau Misalnya Kalian Gunakan Gitu Dan Disini Karena Dia Menggunakan 2 Aoe Ini Pasti Akan Sakit Sekali Karena Dia Seperti Yang Lihat Dia Menggunakan Aoe Ini Aoe Disable Recovery Dan Ini Bintang 2 260% Ini Pasti Sakit Tapi Kita Lihat Apakah Bisa Membunuh Gitu Ya Kita Lihat Pasti Bisa Setengah Berkurang Darah Kita Makanya Disini Kita Bergantung Pada RNG Tengok Dulu Yang Muncul Apa Dan Semoga Ada Single Target Untuk Membunuh Serigala Yang Putih Dan Semoga Kita Tidak Dapat RNG Pengurangan Damage Sang Sang Gede Gitu Disini Lumayan Dapat RNG Satu Sekali Lagi Sekali Lagi Dua Oke Kita Lihat Dua Oh Enggak Dia Malah Single Target Lebih Bagus Jadi Sedikit Aja Nah Disini Kalo Misalnya Keren Komposisinya Disini Kan Ada Yang Kena Debuff Ini Debuff Yang Nggak Seal Jadi Nggak Bisa Meningkatkan Joss Ulti Jadi Kita Bergantung Pada Hero Yang Lainnya Jadi Kita Gunakan Ini Seperti Biasa Holy Relic Kita Geser Sekali Kita Ginikan Baru Kita Buang Ini Untuk Ngebunuh Si Serigala Hitam Jadi Seperti Itu Kita Harus Kalian Tahu Cara Caranya Gimana Pola Serangannya Gimana Dan Kalian Mempelajari Dari RNG Yang Kalian Terima Karena Ini Kan Harus Ada Membiasain Dengan Tim Seperti Ini Kita Lihat Pasifnya Lumayan Yang Perlu Kalian Hindari Pasif Pengurangan Pengurangan Attack Sampai 30% Attack Related Itu Untuk Satu Serigala Kalau Dua Serigala Itu Jadi 60% Itu Wajib Kalian Perhatikan Karena Ya Itu Sangat Sangat Mengerikan Disini Kita Kena Attack Relatif Jadi Damage TM Cuma 30.000 Kita Gunakan Ini Ulti Dan Kita Gunakan Ini Semoga Mati Boom Boom Oke Guys Kita Lihat Disini Udah Mati Jadi Disini Udah Mati Tadi Ada Telepon Aku Males Sekali Edit Dan Disini Damage Gede 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 Jadi Kalau Misalnya Kalian Tadi Membiarkan Serigala Putih Hidup Damage Itu Akan Pedas Sekali Apalagi Misalnya Pake Team Skadi Makanya Sebenarnya Tim Aku Yang Sebelumnya Itu Sangat Sangat Gak worth it Gitu Kita Ngebunuh Si Hitam Kita Harus Ngebunuh Si Putih Aku Kan Mikir Sebelum Kenapa Kita Ngebunuh Hitam Karena Dia Ngasih Debuff Segala Macem Rupanya Si Putih Damage Blitz Yang AOE Itu Lebih Mengerikan Daripada Si Hitam Karena Selama Ini Kita Misalnya Pake Team Petis FWK Kita Gak Merasakan Damage Dari Si Serigala Putih Tapi Dengan Tim Gini Dengan Gak Ada Sil FWK Itu Kerasanya Minta Ampun Gitu Jadi Sama Seperti Ini Kita Gunakan Semuanya Dan Kita Gini Kan Ini Udah Finishing Karena Damagenya Si Serigala Serigala Hitam Udah Gak Ada Tapi Kalian Jangan Sampai Dia Ngulti Juga Misalnya Dia Udah Gunakan Exhort Dia Ngulti Meninggal Juga Tim Kita Gitu Tapi Kalian Sudah Tau Cara Gameplay Gimana Ini Emang Agak Lebih Lama Dari Skadi Cuman Misalnya Kalian Udah Full Building Gitu Percayalah Agak Lebih Mudah Daripada Tim Skadi Jadi Harus Biasa Gitu Dan Disini Udah Kelar Semoga Tips Ini Membantu Kalian Mendapatkan Skol Hati Seperti Itu Semoga Kalian Hoki Dapat Apa Namanya Pasti Dapat Semoga Kalian Building Team Yang Sangat Rekomendasi Ingat Fryer 1 per 6 Bisa Dengan CC 270 Bisa Karena Aku Mencoba Sendiri Jadi Seperti Itu Semoga Bisa Dipahami Dan Semoga Sekolah Hati Ini Bisa Untuk Aku Timbunan Aku Timbunan Pasti Bisa Juga Kalau Punya Artifat Rusa Gitu Dada Guys Skol Eh